Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Ya, organ biologis tubuh kita tersusun dari ikatan molekul-molekul biologis atau biomolekul Sebut saja biopolimer dari asam amino seperti halnya protein atau hemoglobin Atau polimer dari nukleotida seperti halnya golongan asam nukleat layaknya DNA atau RNA Atau molekul-molekul kecil seperti halnya lipid, asam lemak, vitamin, mineral, hormon, dan sebagainya Biomolekul tersebut sebenarnya mayoritas tersusun dari 4 unsur organik utama Yakni, oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen 96% tubuh kita tersusun dari 4 dasar unsur tersebut Sebel membentuk ikatan-ikatan biomolekul, sel, hingga organ besar Taukah Anda? Seandainya Anda sakit atau mengalami gangguan kesehatan Hal tersebut menandakan ada gangguan dalam struktur jaringan, organ, sel, bahkan struktur molekuler biologis tubuh Anda Gangguan tersebut bermacam-macam Seperti kerusakan jaringan, infeksi, atau peradangan Apoptosis, atau kematian sel Atau bahkan metastasi, atau penyebaran sel jahat seperti halnya kanker, tumor, dan lain-lain Untuk kerusakan jaringan ringan, seperti halnya peradangan atau kematian sel Umumnya, sistem imunitas atau antibodi, atau sel darah putih, pastinya dapat mengatasinya Dengan istirahat yang cukup, Anda akan baik-baik saja Namun, untuk gangguan yang lebih berat, tentunya memerlukan penanganan atau perawatan metis eksternal Sepertinya, menggunakan obat untuk mendapatkan efek terauh petik sebagai agen penyembuh Namun, terkadang, dalam beberapa kasus, obat yang kita konsumsi tidak bekerja atau berfungsi Meski sebenarnya, kandungan molekul pada obat tersebut sangat sesuai untuk menangani masalah dalam sistem jaringan tubuh kita Diketahui, meski kita sudah mengkonsumsi obat khusus untuk menyembuhkan gangguan Namun, terkadang obat tersebut tidak benar-benar sampai pada target yang dituju Apalagi, jika gangguan tersebut tersembunyi di dalam sel membran yang terlindung dan sulit dijangkau Pada kondisi seperti itu, satu-satunya cara adalah mendatangi target yang dituju Dan tahukah Anda, jika ada teknologi canggih sebuah robot berukuran mikroskopik Yang dirancang sebagai agen untuk mengantarkan memuatan obat-obatan ke target tujuan secara langsung Untuk proses perbaikan jaringan Ya, robot spektakuler tersebut diwujudkan oleh seorang insinyur University of Pennsylvania Yakni, make me skin Bahkan, menurut para pengamat teknologi, robot ini sangat revolusioner Bagaimana tidak? Karena robot ini sangat mikro Jauh lebih kecil dari debu Bahkan lebih kecil daripada paramesium bersel tunggal Asal Anda tahu, menciptakan robot super mikro yang dapat dikendalikan Apalagi bersifat aktuator Memiliki kaki-kaki yang tawak bergerak Bahkan, memiliki sensor otak kecil yang dikendalikan Juga sel surya Untuk sistem penyimpanan energi, diketahui super sangat sulit Kalian tidak akan bisa menciptakan robot skala mikro Dengan menggunakan teknologi robotik konvensional Karena teknologi seperti itu Umumnya bergantung pada mekanisme magnetik Yang sulit dibadukan dalam sistem elektronik konvensional Namun, robot desain baru ini Yang disitu sebagai robot akuator elektrokimia permukaan Diketahui dapat dibuat dan dapat dikendalikan Proses pembuatan robot ini Hanya bisa dilakukan dengan teknologi litografi Layaknya proses pembuatan dan penyusunan transistor pada mikrochips Diketahui untuk membuat kaki-kakinya Yang dapat bergerak terintegrasi Tim ilmuwan menggunakan lembaran platina setebal 7 nanometer Yang dilapisi oleh bahan nonaktif grafen Selanjutnya, pola pencetakannya Menggunakan teknologi fotolitrografi Layaknya proses pembuatan mikrochips Dimana litografi akan menghilangkan substrat yang tak perlu Robot ini akan bekerja dengan cairan Dimana nantinya ketika arus listrik dialirkan ke platina Partikel air bermuatan yang tidak terlapisi grafen akan tertarik Kekuatan partikel-partikel ini dapat mengikat logam Hingga menciptakan tekanan pada satu sisi lembaran Hal tersebutlah yang membuat lembaran dapat bengkok Atau melengkung Yang akhirnya membantu struktur kaki-kaki robot kecil Robot mikro ini dilengkapi dengan dua sel surya Super sangat kecil Dengan menggunakan penyinaran laser pada masing-masing kaki Diketahui para peneliti dapat menciptakan tegangan Hingga mengaktifkan kaki depan dan belakang Aktuator ini pada dasarnya adalah produk semikonduktor Karena mayoritas strukturnya tersusun dari silikon platina Dengan menggunakan mesin litografi janggi Diketahui para ilmuwan dapat menciptakan ratusan ribu robot seperti ini Dalam waktu singkat secara bersamaan Layaknya produksi jutaan transistor pada bahan semikonduktor Diketahui robot ini dapat membawa agen atau obat tertentu Yang dapat diarahkan ke target Yang selanjutnya akan dapat diarahkan melalui pembuluh darah Hingga menerobos ke sel-sel target Seperti hanya sel kanker atau tumor Atau patogen dan virus-virus jahat Setelah sampai pada target Robot ini dapat langsung melakukan pilot Atau bongkar muat Yang dibawanya untuk diletakkan pada target penyakit Ya, dan berikut informasi singkat dari Prof. Kardus Tentang robot mikroskopik revolusioner Karya para ilmuwan Universitas Pensilvania Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus Tak beri jasa Tapi jenius Prof. Kardus Dari Universitas Pensilvania Mengaparkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.